Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya B channel jadi kali ini saya akan menginformasikan ya atau memberitahu penyebab dari ketika roda diputar ya ketika roda belakang yang diputar ada suara yang sangat kasar sekali kayak ngeloh gitu ya Oke jadi jadi langsung saja kita dengarkan suaranya seperti apa mungkin kita coba putar ya rodanya ya Nah soalnya seperti itu roh 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 seperti itu Coba saya dekatkan micnya ya jadi suaranya seperti ini nah ini dia suaranya jadi apakah penyebab dari suara kasar yang ada di bagian CVT tersebut Oke jadi mari kita bongkar dulu apakah penyebabnya ya Nah di sini kita bongkar bagian CVT-nya dulu atau blok CVT atau apa namanya ini tutup CVT-nya cover CVT kita lepas semuanya ya oke pertama kita lepas dulu bagian ini kemudian kita coba kita putar dan suaranya masih ada ya Nah ini terdengar dari bagian poli belakang dan ini poli belakang ya Nah oke mari kita bongkar dulu puli belakangnya ukuran 19 ini ya Oke kita bongkar dulu kita lepas jadi buat teman-teman kalau mengalami seperti ini silahkan ditonton sampai selesai biar tahu apa penyebab dari ketika roda belakang diputar itu bersuara kasar ya Nah coba ini pulinya sudah dilepas coba rodanya kita putar apakah ada suara kasar tersebut ya Hai dan ketika roda belakang diputar Nani diputar suaranya itu hilang jadi sudah jelas suaranya itu berasal dari ini ya atau puli belakang ini nah oke kemudian ini kita lepas apa namanya ini murpuli ukuran 39 ini Hai dan ini dia setelah dilepas seperti ini jadi ini dia penyebab dari suara kasar tersebut adalah ini Hai nah ini ada lakar puli jadi di dalamnya ada dua lakar ada lakar puli dan ada lakar lakar bambu atau lakar roces nah ini lakar roces ini lakar bambu ya jadi penyebabnya itu adalah lakar pulinya atau lakar yang ini ya yang kecil ukurannya 6902 saya kasih contoh ini nah ini dia lakarnya seperti ini lakar bambu ya Hai nah ini lakar bambu ya Hai untuk harganya murah sekitar 30ribuan nah ini Hai ukurannya seperti ini kecil seperti ini ya Hai dan ada satu sisi yang tertutup dan satu terbuka ya nah ini dia penyebab dari suara kasar tersebut ya Nah ini dia Hai nah oke oke ini akan saya ganti akan saya langsung skip setelah diganti ini apakah suara tersebut sudah hilang atau masih ada buat teman-teman yang mau full tutorial mau ganti silahkan di deskripsi ada nah itu ada link itu cara pembongkaran full dari awal sampai akhir Oke ini saya bongkar dulu ya saya ganti nanti suaranya apakah masih ada atau tidak dan ini dia setelah diganti seperti ini jadi lakarnya berada di dalam dan ini bekasnya seperti ini lakarnya kecil seperti ini ini sudah saya bersihkan ya Nah seperti ini sama kan dengan yang tadi tapi kalau ini diputar seperti ini itu gregel nah ini gregel jadi mengakibatkan suara yang kemerongsong srok-srok tadi ya kan Oke lanjut akan saya pasang semuanya kemudian kita coba bagaimanakah suaranya setelah kita ganti dan ini dia setelah diganti jadi seperti ini dan coba saya putar ya Nah ini dia diputar sudah sudah hilang suaranya sudah enggak ada yang semula tadi kan ada suara ngorok atau rok seperti itu ya dan India sudah halus seperti ini nyaris tanpa suara ya Nah seperti ini buat teman-teman kalau mau ganti silahkan langsung diganti ini ini ininya aja ini laker puli ukuran 6902 tadi untuk laker bambunya masih bagus biasanya jarang itu rusak ya Nah ini dia Oke kita coba lagi seperti ini dia kita putar nah hilang ya suaranya dan itu dia penyebab dari suara kasar yang ada di CVT Nah ini dia Oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like-nya kemudian subscribe-nya ya jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar nanti akan saya jawab satu persatu Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati